Terlihat dalam video amatir milik petugas, seorang pria yang merupakan suami sekaligus ayah dari anak yang positif COVID-19, menolak petugas medis serta petugas gabungan yang akan membawa keluarganya ke rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran. Penjemputan ini dilakukan karena warga merasa resah serta takut akan terpapar oleh dua warga yang positif COVID-19. Sebelumnya pasangan suami istri ini telah melakukan swab test sebanyak empat kali dan dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu anaknya dinyatakan positif setelah melakukan dua kali swab test. Pada selasa sore, petugas medis dari Puskesmas Kecamatan Cipayung berhasil menjemput warga yang positif COVID-19 dan langsung dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran. Sementara itu sang suami yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan swab test kembali, hasilnya menjadi negatif. Di Polewali Mandar, Suasi Barat, sejumlah kerabat terpaksa dikerahkan untuk membantu proses pemakaman pasien positif COVID-19 lantaran keterbatasan petugas yang disiapkan pemerintah setempat. Protokol COVID-19 pun diterapkan lantaran almarhumah berinisial N usia 52 tahun meninggal setelah beberapa hari menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah setempat sejak terkonfirmasi COVID-19. Hingga kini jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Polewali Mandar mencapai 93 kasus dengan angka kesembuhan 54 orang. Tim Liputan, CNN Indonesia